Intro Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini Sesuai janji saya, saya akan mengadakan giveaway dalam rangka berterima kasih atas 200 ribu subscriber di channel Fritz Baskara ini Hadiah apa yang akan saya giveaway kali ini? Nah ini guys, 2 buah smartphone Redmi Note 8 Ya ini masih baru nih, masih disegel guys Masih baru, masih disegel tuh ya Nah, oh Redmi Note 8 Kalian harus ikutan giveaway ini karena syaratnya gampang banget guys, persyaratannya Ya siapa tau aja ini rejeki kalian guys Oh iya, terima kasih juga untuk Pricebook Karena giveaway ini bisa terlaksana berkat kerjasama dengan Pricebook Buat yang belum tau apa itu Pricebook Pricebook merupakan tempat untuk membandingkan produk dan harga dari gadget atau barang elektronik lainnya yang ada di Indonesia Misalnya kamu lagi nyari HP nih, terus bingung antara HP yang satu dan HP yang lain Oke langsung aja ke persyaratan giveaway-nya ini gampang banget guys, persyaratannya Nah supaya data kalian aman, saya memakai Glam.io untuk giveaway kali ini guys Langsung isi data diri kalian di Glam, klik aja linknya ada di kolom deskripsi di bawah tuh, diklik Nanti kalian isi data diri kalian guys Nah habis itu kalian harus mengikuti 5 langkah ini Satu, subscribe channel ini Fritz Baskara Ya tentunya kalian harus subscribe dong ya Yang kedua, subscribe channel Youtube Pricebook Yang ketiga, follow Instagram saya at Fritz Baskara Kayak gini ya, follow Nah yang keempat, follow akun Instagram at Pricebook underscore ID Akun Instagramnya Pricebook, kalian follow juga tuh Karena nanti pengumumannya ada di situ juga guys Dan yang terakhir, kalian harus tulis komentar di video ini Alasan kenapa kalian mau ikut giveaway ini Misalnya alasannya Aku mau ikutan giveaway karena pengen nambah koleksi HP Atau aku pengen ikutan giveaway karena berharap berganti HP yang baru Mendapatkan HP yang baru, ya terserah kalian alasannya apa guys Tulis aja di kolom komentar di bawah ya Gimana, mudah kan persyaratannya kan? Makanya ikutan guys, ya petau aja ini rejeki kalian guys Apalagi buat kalian yang lagi kepengen HP baru Atau lagi pengen ngasih HP untuk orang tua Atau orang yang kalian sayangi Ya siapa tau aja ini adalah rejeki kalian ya guys Nih, dua smartphone ini salah satunya Siapa tau aja rejeki kalian ya Makanya langsung ikutan aja guys Persyaratannya gampang banget itu Ini HP baru nih tuh ya Tuh, oh Pendaftaran giveaway nanti saya tutup tanggal 14 Desember Dan setelah itu saya saring dulu tuh Yang mana yang memenuhi persyaratan Setelah itu baru diundi dan diumumkan pemenangnya Pada tanggal 17 Desember 2019 Jadi kalian tunggu aja ya guys Sabar, berdoa yang banyak Semoga aja ini rejeki kalian ya Untuk lebih detailnya Kalian silahkan baca ya di kolom deskripsi Itu saya jelasin semuanya disitu Tinggal kalian ikutin aja Oke Oke, jangan sampai ketinggalan guys Giveaway ini Kalian harus ikutan nih guys Lumayan nih kalau kalian dapet ya kan Dan sekarang kita bahas lagi Rahasia dalam game Oke, di video ini kita akan membahas penampakan Pegasus dalam video game Pegasus adalah kuda bersayap dalam mitologi Yunani Dan menjadi simbol untuk penerbangan kekuatan dan inspirasi Kata Yunani yang terkait dengan Pegasus dapat dihubungkan dengan sesuatu yang bercahaya Banyak versi cerita tentang bagaimana si Pegasus tercipta Salah satu yang paling terkenal adalah Pegasus merupakan anak dari dewa Yunani Poseidon dan Medusa Pegasus diceritakan banyak menolong pahlawan-pahlawan di Yunani zaman dulu Seperti Perseus dan Bellerophon Karena Pegasus bukanlah makhluk abadi Maka Zeus menghormati pelayanan yang telah diberikan Pegasus Dengan menempatkannya di antara bintang-bintang Itulah sebabnya kita bisa mengamati rasi bintang Pegasus di langit malam yang cerah Oke, gak pake lama-lama lagi Langsung aja sekarang kita lihat 8 penampakan Pegasus dalam video game Nomor 8 Ragnarok Mobile Eternal Love Game ini merupakan game online legendaris versi mobile Ceritanya masih sama yaitu mencegah Ragnarok atau kiamat di Midgard akibat serangan iblis jahat Dimanakah Pegasusnya? Pegasusnya adalah sebuah mount atau tunggangan yang sangat-sangat langka di game ini guys Karena cuma ada satu di channel server Tunggangan ini bernama Key of Heaven atau kunci surga Dia berwujud kuda bertanduk dan bersayap Kalau dibilang unicorn betul juga Tapi dibilang Pegasus juga betul juga ini Mount Super Langka ini bisa didapatkan di pelelangan Dan ini pernah dilelang dan dimenangkan oleh gamer asal Indonesia Dengan harga yang sangat fantastis Kalau dirupiahkan, koin yang dia keluarkan berkisar di angka 700 juta rupiah Wow sekali kan angka yang dikeluarkan untuk sebuah tunggangan di dalam game ini Kalau di dunia nyata udah dapet mobil bagus tuh guys Ya, Sultan Mah bebas lah ya Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 7 Ark Survival Evolved Kalau soal makhluk-makhluk aneh dan ajaib Pasti hampir semua ada di game Ark Survival Evolved Ya termasuk hewan yang sedang kita bahas kali ini Pegasus Tuh ya dia lagi terbang-terbangan tuh si Pegasus Dia ini salah satu makhluk langka dan jarang ditemukan di game Ark Tapi kalau kalian berhasil menemukannya dan menjinakannya Wah keren banget tuh guys makhluk ini Dijadiin tunggangan kita keren banget ini guys Di darat dia bisa lari kenceng kayak kuda Di langit juga dia bisa terbang cepat kayak burung Sungguh hewan impian banget sih ini ya Oke ke game selanjutnya Nomor 6 Black Desert Online Game MMORPG ini merupakan game online yang sangat populer Karena emang game ini keren guys Grafisnya mantep Gameplay dan sistem pembangunan karakternya juga seru banget Ini bukan promo loh ya ini Nah penampakan Pegasusnya lumayan susah nih guys Karena kamu harus mengupgrade kuda kamu ke tier 9 Dan itu kemungkinan suksesnya kecil banget guys Tapi kalau kalian beruntung Dan berhasil kuda tunggangan kalian bakal berubah jadi kayak gini Wih sedap ya Pegasus tuh guys Yang namanya Pegasus Kalau gak bisa terbang mah ya percuma ya Di game Black Desert Online ini dia bisa terbang juga pastinya Udah ya kita ke game berikutnya Nomor 5 God of War 2 Game Dewa Perang Simulator nih Wah ini sih game terkenal banget nih Gak perlu lagi dijelasin ke kalian kayaknya Kalian juga kayaknya tau kalau si Kratos ini pernah naik Pegasus Nah kalau lupa ini nih adegannya nih Kratos naik Pegasus dalam perjalanannya mencari Titan Typhoon dan Prometheus Dia mencarinya untuk meminta para Titan itu membantunya balas dendam ke Zeus Saat lagi terbang si Kratos juga diserang oleh Wyvern dan Griffon Makhluk aneh dan ajaib lainnya Wah ini jadi pertarungan di udara nih guys Makhluk-makhluk kayak gitu mah jelas bukan tandingan Kratos ya Dewa-dewa aja dia bisa abisin apalagi cuma makhluk begitu Sepele itu mah ya Oke lah kita ke nomor berikutnya Nomor 4 Class of Titans Game ini dirilis tahun 2010 untuk PS3 dan Xbox 360 Game ini mengikuti cerita dalam filmnya yang berjudul Sama Ceritanya bersetting di jaman dewa-dewa Yunani kuno Ya mirip God of War gitu lah Nah penampakan Pegasusnya ada karena tokoh utama yang kita mainkan ini Si Perseus Suka banget sama Pegasus Di dalam gamenya dia berusaha menjinakan Pegasus Untuk membantunya melawan Medusa dan Kraken Kalau Pegasus putih aja udah langka Nah ini Pegasus hitam guys Lebih langka lagi Di game ini si Perseus kesulitan menjinakan Pegasus hitam Lalu tiba-tiba seorang perempuan bernama IO datang Dan dengan mudah menjinakan si Pegasus Nah ini mah emang Pegasusnya aja demennya sama cewek ini Yaudah lah kita ke nomor selanjutnya aja Nomor 3 Assassin's Creed Odyssey Game yang bercerita tentang perjuangan seorang anggota Assassin Di jaman perang Yunani ini dirilis tahun 2018 Game ini bisa kalian mainkan di PC, PS4, dan Xbox One Di game ini kan kita bisa punya tunggangan setia tuh guys Berupa kuda Nah kuda ini bisa kita dandanin guys Bisa ganti-ganti skin Kayak di video penampakan unicorn yang udah saya bahas tuh Penampakan Pegasus ini juga ada di salah satu skin itu guys Kalian bisa membelinya dengan Helix Coin dari item store Ini mesti pake duit asli nih guys belinya Kalo udah dibeli dan dipasang di mon kalian Maka mon kalian akan berubah jadi kayak gini Wow keren ya Tapi sayangnya Pegasus ini gak bisa terbang guys Lah itu sayap buat apaan bos? Pajangan doang Ya sayang banget emang dia gak bisa terbang nih si Pegasus nih Cuman buat gaya-gayaan aja ini sayap si Pegasus nih guys Kalo secara takdir dia ini udah gagal menjadi seekor Pegasus guys Yaudah kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 2 Dark and Light Game ini dirilis tahun 2017 untuk PC Dan game ini merupakan fantasy survival sandbox RPG Ya mirip sama arc survival evolve gitu lah guys Tapi ini di jaman kegelapan jaman kerajaan Nah karena mirip sama arc Elemen-elemen di dalam game ini juga mirip guys Salah satunya adalah menangkap dan menjinakan hewan Untuk dijadikan peliharaan atau tunggangan Nah Pegasus ada di salah satu hewan itu Untuk menjadi Pegasus kalian harus menangkap unicorn dulu Lalu membiarkannya berevolusi Nah kalo udah berevolusi jadi Pegasus baru udah itu kita jinakin lagi Nah ini mesti diikat dulu nih dia biar gak terbang-terbangan Waduh kemana tuh kepala si Pegasus Wah nyangkut tuh kepalanya tuh kesian amat Nanti kalo dia udah berhasil kita jinakan Maka si Pegasus bisa kita tunggangin dan diajak terbang-terbangan Oh iya Pegasus ini bisa nembakin petir kecil dari tanduknya nih Keren juga tanduknya nih kayak pistol Oke kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 1 Call of Duty Black Ops 4 COD Black Ops 4 ini dirilis tahun 2018 Untuk PC, PS4, dan Xbox One Game ini lebih mengedepankan multiplayer daripada misi single player Jadi saya belum bikin nyalur ceritanya nih Nah penampakan Pegasusnya ada di map Ancient Evil Di mode zombie Map ini bersetting di jaman Yunani kuno Jadi musuh-musuhnya juga zombie dan monster dari jaman itu Pegasus merupakan senjata pamungkas yang bisa menolong kalian Caranya kalian harus mengaktifkan artifak biru yang dipegang patung ini Nanti zombie berdatangan dan kalian harus bertahan dulu Sampai akhirnya si Pegasus datang dan menyelamatkan kalian Setelah itu Pegasus bisa membawa kita ke map lain Jika kita bisa mengumpulkan artifak-artifak yang muncul secara acak Contohnya tameng milik si makhluk bertangan enam ini Kalau semua artifak sudah terkumpul maka si Pegasus bisa membawa kalian ke Underworld Nah di Underworld kalian masih bisa tuh meminta bantuan si Pegasus Tapi kalian harus membuat tongkat ajaib dulu Caranya kalian harus mengumpulkan potongan-potongan tongkat itu Nah ini potongan-potongannya munculnya juga secara acak nih guys Nanti setelah potongan itu terkumpul kalian bikin dulu tuh tongkatnya Jadi deh tongkat ajaib Nanti kalau tongkat itu kita aktifkan maka si Pegasus akan muncul dan menolong kita Ini sakit banget guys kalau kena petirnya si Pegasus Zombie aja langsung hancur nih sekali kena Oke guys kira-kira itulah 8 penampakan Pegasus dalam video game Kalau kalian pernah lihat Pegasus di game lain tulis di kolom komentar ya guys Jangan sampai kelewatan itu ayo ikutan giveaway-nya guys Ajak juga temen-temen kalian ya Jangan lupa juga untuk like video ini dan share ke orang-orang yang kamu kenal Subscribe dan loncengnya juga jangan lupa dipencet guys Akhir kata tetap positif tetap semangat Yudadah bye-bye Sub indo by broth3rmax